Kita sepakat dengan namanya agama turun ke bumi ini untuk membawa kedamaian, kemakmuran dan kesejahteraan bagi umat manusia. Saya yakin dimanapun agama itu pasti akan melakui bahwa agama yang diturunkan oleh Tuhan yang mempunyai kuasa ke muka bumi ini untuk membawa kedamaian, ketentraman, kesejukan. Sehingga umat manusia betul-betul bisa melaksanakan, melangsungkan kelangsungan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga tentunya kita melihat sejarah agama masuk ke republik kita ini tentunya dibawa oleh para tokoh-tokoh agama kita yang masuk ke republik ini melalui budaya, melalui kultur yang ada sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia. Bukan, kita melalui budaya dan kultur bangsa Indonesia ini, naik moyang kita ini. Sehingga saya yakin, ya, yang muslim juga muslim. Yang betul-betul sesuai dengan karakter bangsa Indonesia, sesuai dengan kondisi dan yang moyang kita, yang nasrani pun, ya, saya yakin ini sesuai dengan kondisi, ya, budaya yang ada di bangsa Indonesia ini. Bukan, nasrani yang kebalatan, tidak. Ya, karena masuk ke milah Indonesia melalui budaya. Saya yakin itu, betul wakil semuanya, ya. Kita tidak ingin, ya, kondisi kita yang sudah kondisi ini terpoyak-poyak, tercabik-cabik. Kita tidak bisa melihat kejadian yang sekarang viral itu semata-mata kejadian seperti itu. Itu pasti ada skenario. Dan pasti kedepannya ada yang berjirik, ada tandingan. Ini yang harus kita waspadai. Kita tidak melihat ini secerumit kejadian kecil. Ini agar skenario lebih besar lagi. Ini yang harus kita waspadai. Sehingga saya yakin, ya, pada pagi hari ini, semua unsur tokoh lapisan masyarakat hadir di, ya, oleh Sango ini, mari kita terus tentunya ingin mewaspadai ini. Ya, ingat ada skenario lebih besar lagi. Pastinya ada jilet lagi. Ya, saya sudah mendapat, ya, WA. Ini nanti ada tagingan selanjutnya. Ada perlawanan selanjutnya. Hati-hati. Sehingga tentunya kita melihat kepentingan yang lebih besar. Saya yakin, ya, tidak ada namanya dalam hatian, ya, umat-umat yang sakit, yang diperlakukan seperti ini. Pasti sakit, seluruh umat pasti sakit. Ya, kita melihat Sango ini juga berasal dari satu keluarga besar. Ya, ini tentunya harus bersama-sama kita jaga dan kita pelihara. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.